Intro Sadikun warga desa Gunggang, kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, selamat dari longsoran tebing pada sekitar rumahnya. Namun ia harus merelakan 8 dari 11 kambingnya mati akibat tertimbun tembok rumahnya. Tembok rumah sadikun roboh setelah diterjang material longsoran dari tebing puluhan meter pada belakang rumahnya. Keterangan warga setempat, peristiwa longsor pada selasa malam bermula dari hujan daras yang terus menggunyur kecamatan Poncol hampir sepekan ini, sehingga tanah yang memiliki topografi lereng dengan kemiringan hampir 90 derajat tidak kuat menahan curah hujan yang tinggi. Akibatnya tanah menjadi labil dan mudah longsor, seperti yang menimpa rumah sadikun di RT23 Dukuh Candi, beruntung pemilik rumah selamat karena sedang tidak berada di rumah, namun harus merelakan ternaknya mati akibat tertimbun tembok. Warga bersama petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Magetan dibantu dari TNI Polri mengevakuasi material longsoran berupa tanah liat dan bebatuan dari dalam rumah. Yang rusak temboknya rumah, temboknya rumah rusak, temboknya rumah itu hancur kena timbulan tanah itu, kemudian kandang, kamar mandi, kemudian ternaknya, dombanya tadi ya, kambingnya tadi delapan yang langsung mati. Alhamdulillah tidak ada, karena memang yang punya rumah itu kan kejadian itu waktu itu di tempatnya mertuanya, di atasnya. Tahu-tahu setelah pulang itu terjadi. Merusak bangunan dan bangunan itu menimpa kambing. Dari catatan BPBD, pada Dukuh Candi, Desa Gonggang, Poncol terdapat dua titik longsor. Satu titik longsor sempat menutup akses jalan desa dan sudah dibersihkan. BPBD meminta kepada warga yang tinggal di daerah rawan longsor seperti kecamatan Poncol untuk selalu waspada dan hati-hati pada saat hujan turun lebat. Dari Magetan, Rianto, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!